Kegiatan perompesan pohon perindang menjadi agenda rutin Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota dan Pasar. Bahkan untuk mempercepat perompesan pohon DLHK berkerjasama dengan pihak ketiga, khususnya di kawasan Niti Mandelarnon. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan DLHK Kota dan Pasar, Ida Ayu Widiana Sari mengatakan, khusus di kawasan Niti Mandelarnon dan Pasar, DLHK bekerjasama dengan pihak ketiga untuk melakukan perompesan pohon. Hal itu dilakukan berkaca dari tahun sebelumnya. Banyak pohon tumbang karena keterbatasan sarana. Oleh karena itu, DLHK mencari alternatif dengan memakai jasa pihak ketiga. Ada perusahaan yang dikontrak untuk melakukan perompesan. Dikatakan pihaknya mengalami keterbatasan alat, apalagi di kawasan Renon banyak pohon yang tinggi-tinggi. Rekanan ini tak hanya memangkas pohon, namun juga menata dan merapikan pohon. Pohon yang tinggi dilakukan perompesan, sementara yang pendek ditritmen agar cantik. DLHK secara rutin melaksanakan perompesan pohon perindang di seluruh ruas jalan agar wajah kota Denpasar tetap asri di samping mengantisipasi pohon tumbang saat cuaca ekstrim. Masyarakat juga diharapkan turut memberikan informasi keberadaan pohon perindang yang dinilai segera dilakukan perompesan. Asmara Putra Bali Post melaporkan.